Intro Supaya mendapatkan manfaat dalam mengonsumsi teh dengan bunga yang berwarna merah ini Yuk simak dulu tips berikut dari dokter Tanya Ingrid Saya bingung Rosela aman dikonsumsi anak-anak hingga lansia Tetapi hati-hati jika Anda menderita hipotensi atau tekanan darah rendah Jika Anda menderita hipotensi sebaiknya jangan konsumsi Rosela Karena Rosela bersifat menurunkan tekanan darah Dan hal penting lain yang perlu diingat Sebaiknya wanita hamil dan menyusui tidak mengkonsumsi Rosela Cara membuat teh Rosela ini sangatlah mudah Kita hanya memerlukan bunga Rosela kering Kemudian air mendidih dan madu Kita tinggal menyiapkan 2-4 kelopak dari Rosela Kemudian diseduh dengan air panas mendidih Lalu didiamkan selama 5 menit Saring, kemudian tambahkan madu dan teh Rosela siap diminum Nah sekarang saya akan memperagakan bagaimana cara membuat teh mawar Cara membuatnya sebenarnya mirip dengan cara membuat daripada teh Rosela Yang kita butuhkan adalah air yang mendidih Kemudian madu Mawar yang biasa dijual untuk dibuat menjadi teh Ada dalam kemasan tea bag atau dalam kemasan satu plastik penuh isinya kuntung bunga mawar Nah ini teh mawarnya ya kita buka kemasan tea bagnya Seperti ini Usahakan kita cari kuntung bunga mawar kering yang organik ya Sehingga bebas dari pesticida Nah ini kira-kira sebanyak 3 gram Kita masukkan ke dalam cangkir Lalu kita seduh dengan air mendidih Lalu kita diamkan selama 5 menit Boleh sambil diaduk Nah ini sudah direndam selama 5 menit Setelah itu kita saring Lalu kita bisa tambahkan madu Sebanyak 2 sendok teh Sampai merasa madunya Nah ini sekarang teh mawarnya sudah siap kita minum Teh mawar ini aman dikonsumsi mulai dari anak-anak sampai lansia Dan aman pula dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu menyusui Tetapi tadi yang perlu diperhatikan adalah Kalaupun kita hanya mendapatkan mawar yang biasa Yang tidak organik Terlebih dahulu harus dikunci dulu dengan air panas Air panas yang mengalir Kemudian baru bisa kita bikin menjadi teh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!